Satu malam, di pertengahan tengah tahun 2017, saya terbangun di tengah malam sekitar jam 3, dan Tuhan meminta saya untuk berlutut dan berdoa, meski dengan mata tertutup. Tetapi, penglihatan saya terang-benerang, dan saya mendengar kata-kata rapture, rapture, berulang-ulang. Dalam hati saya, Tuhan, tidak mungkin rapture terjadi sekarang. Firmanmu mengatakan bahwa engkau tidak akan datang sebelum semua orang di dunia mendengar Injilmu dan ada pemulihan segala sesuatu. Dasar Firman, Matius 24, ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Kisah para Rasul 3, ayat 21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di jaman dahulu. Saya bertanya kepada Tuhan, lihat Korea Utara, lihat Papua, dan pulau-pulau lainnya yang terpencil. Mereka belum mendengar Injilmu, bagaimana mungkin kamu datang sekarang? Lalu saya diberi penglihatan bahwa Tuhan turun dari awan-awan permai. Dan di sekeliling saya, orang-orang yang telah mati di dalam iman yang memiliki tanda roh kudus. Mereka itu terang karena mengikatkan diri dengan roh Tuhan yang kudus dan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Saya melihat banyak sekali manusia berjubah putih yang naik rangkat. Yah, inilah yang tertulis di firman, bahwa jiwa-jiwa yang telah mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan di akhir jaman. Saya melihat kembali, orang-orang beriman, di sekitar maupun di kejauhan yang tidak terhitung banyaknya, diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, meninggalkan semua yang fana, berpakaian kekudusan naik ke surga. Sesuai dengan firmannya di 1 Thessalonica 4 ayat 16-17. Berikutnya, dengan ketakutan yang luar biasa, saya membuka semua channel berita dan mengecek apakah benar sudah terjadi pengangkatan. Jangan-jangan saya benar-benar ditinggalkannya. Untungnya, pengangkatan belum terjadi dan saya masih punya waktu untuk memperbaiki diri saya. Jadi, Anda bisa mengikuti pengangkatan kloter pertama, yaitu pejuang iman yang mati di dalam iman, berkenan di hadapan Tuhan, atau kloter kedua, pengangkatan hidup-hidup yang kita tahu tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan waktunya kecuali Bapak di surga. Saya sungguh terbeban untuk membagikan pengalaman ini dengan saudara-saudara seiman, supaya masing-masing dari kita tidak menyepelekan pesan Tuhan bahwa, Aku akan datang segera, persiapkan dirimu. Tuhan Yesus memberkati.